oke selamat siang semuanya nah ini kelas eksegesis PL jadi kita akan belajar bagaimana cara menggali kitab suci khususnya dalam perjanjian lama ya nah kita tahu bahwa perjanjian lama itu bahasa aslinya Ibrani tapi juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septa Ginta ya kan nah semester lalu kita sudah belajar nih bagaimana cara mengeksegesis yang Yunani dalam perjanjian baru nah dalam perjanjian lama sebetulnya sama karena Alkitab itu ya satu naktur yaitu Firman Ah nah cuma memang karena kita perlu membedakan jenrenya atau itu kitab sejarah, kitab puisi, kitab nabi-nabi atau membuat ataupun kitab sifatnya apokrifa tapi basically langkah-langkahnya sama yang membedakan itu nanti di semantik kontennya ada sepuluh langkah kan nah semantik konten nanti untuk sejarah untuk surat untuk nabi-nabi untuk kitab misalnya kayak genre masmur, puisi, nyanyian, kidung agung itu berbeda dengan sejarah secara kontennya tetapi teksnya sama nah kita akan pakai sepuluh langkah itu lapisan pertama kan kita mau tahu apa itu apa namanya kulitnya lapisan luarnya lapisan luarnya itu yang disebut dengan sarkik sarkik itu berarti kayak tubuh nah kita itu punya tubuh atau daging apa dagingnya? teksnya itu ya kan? teksnya itu yang disebut sarkik atau lapisan pertama nah dalam lapisan pertama atau sarkik itu kita mau mendapatkan apa? literal meaningnya ya kan? nah jadi sarkik itu sama dengan literal meaningnya nah apa yang tertulis atau teksnya berarti itu terjadi dalam satu peristiwa sejarah atau konteks ada historicalnya nah sehingga di lapisan pertama itu kita mencari apa? historical meaning atau literal meaning nah disitu ada kan ada lima langkah apa saja yang pertama? langkah pertama apa? iya teks aslinya nah untuk perjanjian lama itu teks aslinya apa? bahasa Ibrani ya nah kita juga bisa pakai sektor ginta nanti bahasa Yunani oke lalu yang kedua apa? sintetik formnya sintetik form itu artinya apa? apanya? struktur apa itu? struktur teks itu apa? struktur teks itu apa? ya diagram itu apa? hah? diagram itu maksudnya apa itu? diagram itu artinya kalau kita kita sedang membuat struktur itu maksudnya apa? kita sedang ibaratnya itu seperti mencari yang mana subjek dan predicate-nya untuk apa tahu subjek dan predicate-nya? untuk apa? supaya kita tahu yang mana kalimat intinya yang mana kalimat-kalimat pendukungnya itu dia oke yang mana main idea-nya ide utamanya yang mana ide-ide pendukungnya nah sama seperti waktu kalian nulis nulis paragraf misalnya nulis artikel kan dalam bentuk paragraf-paragraf kan ada main idea ada supporting details lalu supporting details itu kan bisa apa namanya kutipan-kutipan kan dari buku lah dari alkitab lah gitu untuk mendukung apa? ide utama bener gak? nah lalu nanti supporting details ada kalimat penutupnya atau ada analisa kalian gitu ya kan? nah sama penulisan alkitab penulis juga begitu dalam bentuk yang namanya paragraf atau istilah kita perikop jadi itu sebenarnya salah linguistik itu yang benar adalah paragraf berarti dalam paragraf itu apa? ada ide utama ada supporting di details ya misalnya Paulus nulis tentang dibenarkan oleh iman nah dia jelaskan itu apa itu maksudnya oke Paulus menjelaskan tentang mengucap syukur kepada Allah nah dia jelaskan itu kenapa mengucap syukur alasannya apa dan bagaimana mengucap syukur ya untuk apa itu namanya supporting di details nah dalam supporting di details itu Paulus ngutip gak perjanjian lama ada ya kan? Paulus menggunakan kalimatnya sendiri gak? iya ya gitu Paulus menggunakan kalimatnya sendiri yang kita tahu itulah inspirasi roh kudus ya kan? dari roh kudus untuk dia oke nah kita itu gak 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 didikte tapi diinspirasi secara dinamis gitu nah ada ada kalimat-kalimat dia tapi ada kalimat-kalimat yang dia kutip dari misalnya perjanjian lama atau yang dia kutip dari ucapan Tuhan Yesus sendiri misalnya para penulis injil kan? nah mereka mengutip apa? dari perkataan Tuhan ya kan? Tuhan berkata Tuhan berfirman nah itu kan mutip Matius mutip perkataan misalnya siapa? Yesus misalnya gitu Rasul Paulus mutip perkataan siapa? misalnya apa? di dalam perjanjian lama misalnya Nabi Yesaya gitu nah waktu kalian menulis paragraf juga sama mutip juga gitu oke jadi gunanya kita membuat apa namanya sintatif form tadi supaya kalian tahu nih yang mana yang menjadi main idea yang mana sup idea atau supporting details oke maka setelah langkah ketiga apa? iya langkah ketiganya kita bikinkan terjemahan literal ke bahasa Indonesia lalu yang keempat bikin sintatif konten nah sintatif kontennya itulah main idea nya ide utamanya subpoinnya apa? iya kan gitu and then nomor lima konteks historisnya atau historical konteksnya kenapa? karena teks itu hadir di dalam sejarah ya itu peristiwa sejarah misalnya surat Rasul Paulus kepada jemaah di Roma nah berarti terjadi apa yang terjadi di dalam di gereja di Roma ada konteks historisnya misalnya surat Paulus kepada Korintus gitu atau nanti kita perjanjian lama misalnya kitab satu Samuel apa yang terjadi pada zaman Daud ya atau kita belajar kitab kejadian apa yang terjadi pada masa itu oke nah itu historical context cuma historical context tergantung pasal berapa yang kalian ambil ya kan kitab apa gitu nah itu pelajari kembali lah di studi PL studi PB gitu ya kan oke setelah itu kita masuk ke lapisan kedua yaitu yang disebut dengan noitik noitik itu artinya apa spiritual meaning ya kenapa apa yang dimaksud dengan spiritual meaning itu apa yang dimaksud dengan noitik itu iya makna rohaninya itu apa itu kayak roh roh dari teks itu ya kan gitu sama kayak kamu punya tubuh atau daging badan tapi di dalamnya ada roh ya kan dagingmu apa beda antara daging yang wujudnya ada mayat dengan daging mayat dengan kamu persamanya sama-sama daging perbedaannya apa siapa bilang gak punya roh rohnya udah udah naik mayat punya roh cuma mayat rohnya udah pergi bedanya apa bedanya kalau mayat itu dagingnya gak hidup lagi mati rohnya sudah meninggalkan tubuhnya bukan gak punya roh cuma rohnya udah pergi ke hades sedangkan daging yang kita ini hidup kenapa karena ada rohnya roh yang menghidupkan ya kan nah sama seperti Alkitab Alkitab itu hidup why karena ada rohnya ya ada spiritual meaningnya yang kita tahu itu berasal dari apa inspirasi rohku roh kudus maka roh kudus mengiluminasi menginspirasi para penulisan kitab itu nah itu ada kita sebut firman Tuhan yang membuat teks itu jadi gitu jadi bukan sekedar teks sejarah bukan sekedar teks yang punya historis atau teks yang punya struktur punya ide utama misalnya gitu ya atau ditulis punya apa namanya bisa dipelajari secara sintaksis atau linguistik tapi itu teksnya benar-benar hidup nah kalau hidup itu berarti punya roh sama tubuh kita hidup berarti punya roh nah di dalam Bible dia punya noetik punya roh itu yang kita sebut dengan spiritual meaning nah ya sehingga karena itu hidup makanya itu sesuatu yang dinamis sama seperti kita hidup kamu hidup dinamis bertumbuh bergerak berpindah ya kan berarti punya jiwa punya emosi punya apa namanya pikiran punya kehendak punya perasaan emosi misalnya gitu itu sesuatu hidup kalau mayat yaudah mati ya kamu pukul dia pun dia gak akan merasa lagi coba kamu dipukul kamu akan merasa sakit misalnya ya kan nah karena hidup sama seperti Bible kalau spiritual meaning itu hidup noetik hidup berarti dia punya kehendak nah dia punya kehendak untuk kita oke berarti kalau misalnya kamu punya kehendak kehendakmu misalnya kamu pingin orang itu menghargai kamu bener kan kamu pingin kamu itu dihargai misalnya sama Bible noetik itu punya kehendak sesuatu yang dinamis dia kepingin orang yang membacanya apa kita taat taat oke nah tapi dia bisa menegur kan bisa sama kamu sesuatu yang hidup ya kan kamu pasti apa bergerak kan menegur orang kan mengasihi orang kan nah gitu Bible Alkitab juga seperti itu oke dia bisa menegur kita bahkan dia bisa menghukum kita kalau kita tidak taat karena sesuatu yang hidup jadi kalau kita tidak taat kepada apa yang apa yang menjadi spiritual meaning itu ya kita bisa ditegur bisa dihukum dan sebagainya that's the spiritual meaning of the Bible ya nah nanti saya mau kelas ini kita akan mungkin beberapa pertemuan kita akan mengulangi hal-hal yang penting karena ini adalah semester terakhir ya jangan sampai hal-hal seperti ini kalian lupakan Alkitab itu seperti apa bagaimana kita menafsirkan dan sebagainya saya ingin memperkuat fondasinya nanti kita akan baca buku Florovsky Eugene Pentuk ya disitu kita belajar kembali tentang Bible oke nah nanti tentu sambil jalan kita akan belajar contoh-contoh teks untuk kita eksegesis ya sih nah ini ini sesuatu yang penting kita kerjakan ya oke itu berarti di langkah ke-6 itu penting sekali kita menemukan notiknya nah yang kita punya bukan hanya sekedar teks kitab suci yang kita pegang lalu kita bisa buat-buat gitu ya gali-gali gitu terus kita hubungkan dengan sejarah lah hubungkan dengan linguistik lah hubungkan mungkin dengan filsafat lah dengan psikologi lah dengan misalnya cekfadus dan sebagainya that's very important yang penting adalah kita jangan lupa bahwa itu ada roh kudus kalau Alkitab tidak ada inspirasi roh kudus ya Alkitab itu mati sama kayak buku novel buku atau koran yang di depan atau majalah atau buku-buku yang kamu pegang itu itu mati why karena there's no holy spirit behind it gak ada roh kudus gitu sama seperti roh manusia kalau bukan dari energi roh kudus mati ya kan apa beda kita dengan binatang binatang gak punya roh karena gak punya energi dari roh kudus ya kan binatang just punya soul punya jiwa ya bukan bukan sesuatu yang kalau tubuhnya mati ya jiwanya juga mati gitu ya kan jadi bukan satu bukan satu apa namanya satu energi dari roh kudus nah kita manusia itu di ciptaan alam ada hembusan roh kudus itulah energi roh kudus bukan roh kudus ya tapi energi dari alam itu dari roh kudus itu itu yang menghidupkan roh itu jadi sepanjang kita dihidupi oleh roh kudus ada energi roh kudus kita hidup maka roh itu kekal sifatnya sebetulnya ya nah sama seperti Bible ada roh kudus di balik apa namanya di balik teks itu nah we depend kita bergantung kepada dia itu jangan lupa oke nah selain kita bergantung juga apa tuntunan roh kudus di sepanjang sejarah apa tuntunan roh kudus di sepanjang sejarah gereja ini dia menuntun siapa setelah pentakosta itu dia menuntun siapa dia dia hadir di dalam siapa gereja gereja gitu selain dia menopang dunia ini dengan energinya tapi dia juga menghidupi gereja itu maka gereja bisa ada sampai sekarang walaupun misalnya 300 tahun pertama itu ya penganiannya luar biasa luar biasa tapi gereja gak lenyap oke karena ada roh kudus yang terus menghidupi gereja itu menuntun memimpin memimpin gereja itu nah siapa yang mereka tuntun bukan apa ya tapi siapa ya itulah orang-orang di dalam gereja atau orang-orang percaya oke mulai dari para rasul lalu para rasul itu punya murid-murid murid-muridnya juga punya murid-murid ya yang menjabat ataupun yang sebagai pemberitaan injil dan sebagainya kan karunia-karunia roh kudus ataupun dia punya jabatan di dalam gereja sebagai muskuplah sebagai diakonlah sebagai presbiterlah nah itulah kita sebut sebagai apa namanya orang-orang yang memelihara menjaga apa yang sudah diinspirasi atau diwajukan oleh roh kudus gitu sehingga selain kita bergantung kepada roh kudus kita bergantung kepada siapa bergantung kepada apa yang sudah dikerjakan oleh roh kudus dalam sejarah gereja apa yang roh kudus tuntun dalam sejarah gereja itulah yang kita sebut sebagai holy spirit yaitu eh sorry sebagai tradisi ya nah sebagai tradisi ini berarti kita nah ini sebagai tradisi ini berarti kita mesti lihat tradisi itu bukan adat istiadat dari gereja dari orang ya tetapi ini berasal dari roh kudus sehingga waktu kita belajar apa namanya kita mau tahu kita dipimpin oleh roh kudus tapi kita juga dipimpin oleh tradisi baik karena tradisi itu adalah apa itu adalah tuntunan roh kudus di dalam gereja di sepanjang sejarah gereja 2000 tahun ini nah alkitab itu sebetulnya sebetulnya apa produk atau buah dari gereja gitu ya misalnya paulus menulis surat kepada gereja di roma ya kan nah ditulis kemudian di abad keempat ya di kanonkan jadilah yang kita sebut sekarang kitab suci arkitab perjanjian baru misalnya nah itu awalnya apa awalnya dari tulisan rasul paulus ya kan mungkin dia memberi nasihat menguatkan iman gereja di roma misalnya nah itu itu tuntunan roh kudus kepada rasul paulus untuk mengembalakan gereja di roma melalui apa tulisan kenapa tulisan karena paulus gak bisa hadir langsung sama seperti kita sekarang gak bisa langsung hadir misalnya mengunjungi orang tua kita kita kirim apa kita kirim WA lah pesan lah ya kan atau dulu pakai surat lah misalnya gitu sama zaman dulu seperti itu ya nah surat-surat yang terkumpul itu akhirnya jadi apa dikumpulkan jadilah kitab suci oke waktu surat itu ditulis itulah yang saya sebut sebagai tuntunan roh kudus maka gak mungkin waktu kita baca kitab suci kita gak mungkin lepas dari yang namanya gereja karena kitab suci itu lahir dari gereja gitu loh baca kitab roma itu lahir dari gereja gereja yang ada di roma dikembalakan oleh rasu paulus baca kitab korintus itu kitab buat gereja di korintus kenapa kita baca sekarang padahal kita bukan bagian dari gereja korintus gitu ya kan nah tapi itu kita baca sekarang karena apa karena itu adalah apa tuntunan roh kudus kepada gereja di korintus kenapa kok kita baca sekarang karena itu menjadi sesuatu itu menjadi firman Allah yang kita baca juga oleh seluruh gereja bukan hanya gereja di korintus gitu ya nah nanti kita akan apa namanya lihat ini ya oke jadi di langkah ke enam kembali lagi di langkah ke enam kita mesti ingat bahwa kita waktu kita membaca kitab suci itu kita dituntun oleh roh kudus tapi kita juga dituntun oleh tuntunan roh kudus itu sendiri dalam gereja misalnya tradisi gereja nah antara misalnya kita dituntun oleh rasu paulus untuk mengerti tentang iman iya kan nah lalu surat dari rasu paulus ini kemudian dibaca oleh siapa jemaat di Roma iya kan misalnya dibacalah oleh bapak-bapak gereja oke misalnya Ambrosius oke nah misalnya Agustinus iya kan dibacalah misalnya oleh Zerom iya dibacalah oleh Pusostom dibacalah misalnya oleh Gregory dari Nisa iya kan nah mereka inilah yang ya apa namanya yang awalnya membaca kitab itu lalu menjelaskannya kepada siapa kepada umat yang digembalakan mereka khotbahkan misalnya Pusostom baca kitab Roma dia jelaskan itu kitab Roma kepada jemaatnya gitu loh nah mereka ini adalah apa murid-murid dari para para nah waktu mereka ngajarkan itu itu apa namanya ditunduk roh kudus itu roh kudus atau hanya roh kudus berhenti berkarya waktu rasulnya sudah mati semua roh kudus terus berkarya sampai akhir zaman nah termasuk bagaimana kitab-kitab itu dipelihara kemudian dipelajari diajarkan kepada umat sehingga Bible itu gak hadir sendiri Bible itu dibaca oleh komunitas misalnya oleh oleh gereja ini gereja itu nah sehingga kita harus tahu apa sih yang orang itu pelajari dulu ya orang dulu itu belajar kitab Roma itu hasilnya kayak gimana makanya waktu kalian kerjakan esegesis misalnya kitab matius kalian kan baca cepados nah itu adalah tulisan-tulisan yang mereka kehasilkan waktu mengajar seperti sekarang misalnya saya mengajarin kalian misalnya ambil dari matius berapa terus saya bikin ajarannya nah zaman dulu juga seperti itu bentuk kodba bentuk katekisasi itu dicatat itulah yang kita mau tambahkan nanti di dalam langkah jadi kita pakai servanus nah dari situ langkah ketujuh waktu kalian sudah tahu semua isinya kalian harus konsepkan namanya konsep teologis kembali lagi harus sesuai dengan sintatif konten yang di atas nah ada poin utama ide-ide utama nah kalau kalian bikin misalnya bikin artikel jurnal eksegesinya itu tiba-dua kan hasilnya konsep teologis konsepnya itu lah kalian harus diskusikan di bab 4 interaksi lagi dengan buku yang lain gitu ya dikembangkan gitu oke tetapi konsepnya itu memang murni dari teks itu nah itu konsep teologis gunanya lalu setelah konsep teologis apa kalian bikin apa yang namanya iya itu ringkasan artinya pelajaran yang noitik tadi itu harus bukan hanya menyentuh akal kita atau mus kita tapi harus menyentuh hati kita ya itu lebih kepada sifatnya devotional ringkasnya apa apa sih yang kamu baca itu intinya apa untuk kamu kamu renungkan di dalam hati oke nah setelah itu apa masuk ke aplikasi itu yang disebut dengan obedience itu lapisan keberapa ketiga nomor sembilan ya kan lapisan tiga itu yang kita sebut sebagai apa psychic psychic itu berarti apa teks itu punya jiwa tadi satu roh itu yang menghidupkan berasal dari roh kudus lalu roh kudus sudah kasih kamu nih saya kasih keren nih roh kudus sudah nitip ini rohnya spiritual mininya kepada kamu nah sekarang lapisan ketiga psychicnya psychic ini berarti jiwa siapa jiwanya kita tadi noitik itu dari mana dari roh kudus psychic itu dari mana dari dirimu jiwamu yang harus merespon ini bagaimana apa respon kita aplikasi yaitu obedience sehingga waktu kita baca bible itu adalah baca di dalam konteks ketah ketah dan obedience nah psychic jiwa itu berarti Tuhan menciptakan kita kan sesuai gambarnya ya rupanya nah ala itu adalah ala yang memberikan kita itu kehendak bebas atau kerelaan nah waktu roh kudus itu sudah menitipkan rohnya spiritual meaningnya noitiknya kepada kita sekarang tinggal bagaimana respon kita dalam tanda bebas kita mau atau tidak jadi ketaatan itu apa pilihan untuk ketaatan itu dipaksa atau memang itu pilihan kita tapi kalau otoriter itu paksaan atau kayak robot gitu itu bukan ketaatan lagi itu mau gak mau gitu tapi ketaatan itu adalah Tuhan memberikan kita ruang untuk menggumulkannya memilihnya nah itulah obedience kadang gagal kadang berhasil ya nah tapi kalau kita gagal kita mesti bangkit kan kita mesti taat kembali nah gitu tujuannya apa saya kip ini obedience ini supaya kita mencapai yang namanya lapisan keempat itu apa anagogiknya itu apa itu yang disebut sebagai apa teosisnya itu anagogis itu berarti apa kita makin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus kenapa karena Tuhan memberikan roh kudus roh kudus itu memberikan kita apa energinya noitiknya spiritual meaningnya rohnya supaya kita itu apa sempurna seperti anaknya Kristus karena manusia diciptakan itu menjadi serupa dengan Allah jadi kita kembali kepada serupa dengan Allah atau serupa dengan Kristus gak bisa kalau gak ada roh kudus nah bagaimana roh kudus kita menentu kita ya kemarin ada yang bertanya tentang terang ya gimana saya tuh bisa mendapat terang dari Allah ya caranya salah satunya terang itu dari roh kudus ya kita belajar firman Tuhan ya nah waktu kamu baca kamu dapat melitik kamu dapat terang nah cuma masalahnya terang itu kan kata Tuhan mesti terpancar keluar nah itulah yang disebut dengan obedience dan terang yang terpancar keluarga adalah ketantan itulah yang nanti makin awal makin memutuskan kita jadi waktu kita belajar Alkitab sebetulnya bukan hanya berhenti oh kita tak tahu spiritual meaningnya tapi mesti masukkan ke dalam hati kamu mesti taat dan memutuskan kita sampai disini ada pertanyaan kalau gak ada kita lihat ini dulu ya buku dari George Polorosky Bible Church and Tradition nanti setelah itu kita melihat buku dari Eugene Pentiu ya ini One Bible Two Covenant saya saya ingin mengulang kembali ya karena ini ini semester terakhir jadi saya kayak mau refresh kembali memadatkan lagi apa yang sebetulnya kalian belajar tentu gak bisa cover semua tetapi hal-hal basic yang penting jangan sampai terlupakan oke sebelum nanti kita masuk ke langkah-langkah teknis eksekisisnya ya nah itu kembali lagi nanti harus ingat belajaran buku ini lagi i hope apa namanya dua buku ini terutama Eugene Pentiu ini kalian pelajari nanti dalam buku ini ada interpretasinya tetapi di bagian yang kedua ya part 2-nya itu interpretation-nya oh mati ya ini kenapa oh oke enggak ini kantor iya nah kembali lagi ya ini nanti di dalam part ini ada interpretasinya interpretasinya ini berarti nanti kita akan belajar cara-caranya tetap kita pakai 10 itu cuma nanti ada sampel-sampel teksnya contoh-contoh teksnya nah misalnya kayak yang ikut selalu Kidung Agung siapa ya kelas ini Kidung Agung yang pernah ikut siapa Edison kelas ini ikut Kidung Agung yang 2 semester lalu ya ya waktu 7 berarti 2 semester lalu kan ini yang Marni Nixon Rando waktu itu apa enggak ya oke ya berarti memang udah pernah ikut ya that's good waktu itu teologi PL ya 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 waktu itu itu apa studi kitab Kidung Agung ya oke nah ini tentu kita enggak akan baca lagi ngulang lagi Kidung Agung nanti kita ambil kitab-kitab yang lain masih banyak ya oke nah sekarang kita kembali ke sini What is the Bible? Apa itu Alkitab? Anda bisa jawab di sini. What is the Bible? Apa itu Alkitab? Floroski menjawab, It is a sacred book address primary to be the verse. Jadi ini adalah buku suci, buku yang sakral, yang diberikan untuk orang percaya. Tentu kalau itu sebuah kitab, tentu bisa dibaca sebagai literatur, yang tadi saya katakan lapisan pertama itu. Bisa kita cari arti literal meaningnya, dari segi sastra, dari segi sejarah, surat, dan sebagainya. Tapi ini sebetulnya bukan itu tujuannya. Alkitab itu diberikan bukan untuk sekedar di exegesis. Makanya exegesis itu tidak hanya berhenti di langkah lima. Itu baru separuh. Ada lima langkah lagi. Maka Floroski mengatakan bukan hanya sekedar literatur, tapi kita harus tahu apa message-nya. Message-nya itulah yang dimaksud dengan rohnya tadi, noitiknya tadi. Sen. Hilary itu mengatakan, scripture is not in the reading, but in the understanding. Kita enggak cuma sekedar baca, tapi kita harus benar-benar memahami. Nah, memahami apa? Memahami message-nya. Memahami tujuan Alkitab itu diberikan untuk kita untuk apa. diberikan untuk kita itu bukan kita tahu, bukan hanya sekedar tahu sejarah bangsa Israel, misalnya kalau jadi lama. Kenapa yang kita tahu sejarah bangsa lain, kalau enggak ada gunanya buat kita? Mendingan tahu sejarah suku sendiri, bangsa sendiri, ya kan? Kayak bangsa Indonesia, kita enggak tahu sejarahnya. Tahunnya dijajah sekian tahun, tiba-tiba merdeka tahun 45. Kalian waktu SMA emang belajar benar tuh sejarah, kan bosen juga, kan? Nah, itu untuk apa? Kita baca, belajar sejarah bangsa Israel, raja-rajanya dari mana itu? Dari Saul ke Daud, terus dan sebagainya, ya kan? Apalagi kamu baca misalnya Tabernakal itu. Nah, untuk apa? It's not reading, tapi ada understanding-nya. Nah, berarti ada sesuatu nih, yang kalian tuh mesti pahami untuk apa. Nah, dia jelaskan di sini, ya. Bible, Alkitab itu, it's not only the document, bukan hanya kitab, tetapi ini adalah, apa namanya, koleksi dari kitab, ya. Jadi, dikumpulkan jadi satu, yang di dalamnya sudah ada historisnya, bukunya, ada spiritualnya, dan bahkan ini digunakan di dalam gereja. Jadi, gereja zaman mula-mula itu, setelah Pentecostal itu, gereja zaman dulu, membuang perjanjian lama gak? Enggak, itu bagian. Mereka juga baca perjanjian lama. Gitu, ya. Nah, walaupun perjanjian baru belum muncul, kan? Belum ada, gitu. Mereka perjanjian baru itu, pertama yang dituliskan, mungkin kitab, ini ya, surat Paulus, pada jemaah di Thessalonica, satu Thessalonica. Nah, setelah itulah muncullah kitab-kitab Injil. Waktu itu belum ada, tetapi kenapa kok sudah dipakai dalam komunitas? Berarti yang dipakai itu sudah berjanjian lama. Oke, dan akhirnya, kitab suci itu menjadi satu standar bagi pengajaran gereja. Oke, jadi tulisan-tulisan para rasul itu, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Matius, Lukas, itu ditulis, lalu dibukukan, akhirnya menjadi otoritas, menjadi authority of the church. Menjadi otoritas, apa namanya, pengajaran gereja. Nah, semua ini kita tahu bahwa kitab ini semua ditulis, tujuannya coba baca. Yohanes 20, ayat 30-31. Oke, coba baca. salah sekali tempat. Kitab. Dicatat di dalam kitab ini, menjadi salah satu kitab suci. Nah, Rasul Yohanes mengadakan apa di situ kira-kira. Kitab ini ada untuk apa? It's not only nggak hanya merekod saja, membacanya saja. Tapi understanding-nya apa? dalam kitab ini ada apa? Chris? Kristus. Sama. Ngapain kita tuh baca kitab perjanjian lama? Ngapain kita baca kitab sejarah orang bangsa lain, misalnya bangsa Israel? Ngapain? Karena di dalam kitab itu ada understanding apa yang mau kita dapat? Iya. Tentang Kristus. Walaupun belum inkarnasi kan? Tapi di situ sudah ada tentang Kristusnya. Mulai kamu baca dalam perjanjian lama pasal satu aja. Eh, kejadian pasal satu aja. Sampai malayaki pasal ada semua tentang Kristus. Itulah sebabnya komunitas atau gereja mulai-mulai itu tidak membuang perjanjian lama karena di situ pra-incarnation-nya. Ya? Gitu. Jadi zaman sebelum para rasu itu ada kitab-kitab yang sudah menjelaskan tentang Kristus sebelum inkarnasi. Nah, ditegaskan ini kitab Yohanes ini perjanjian baru. Ada tentang Kristus di situ. Supaya apa? Supaya untuk kamu baca kamu percaya. Untuk apa percaya? Supaya kamu punya iman. Loh, loh, loh. Baca yang kitabnya yang benar dong. Supaya kamu memiliki hidup. melalui anaknya. Ya kan? Melalui namanya. You might have life through his name. Makanya tadi saya katakan baca kitab misalnya belajar perjanjian lama jangan berpikir oh ini kita sedang belajar sejarah pengusaha Israel aja atau belajar kita puisi aja gitu loh puisi orang Ibrani aja. Enggak. kita sedang belajar apa? Kristus. Supaya kamu menjadi serupa dengan dia. Itulah kamu memperoleh hidup tadi. See? Ya? Jadi anagogiknya itu apa? Kamu punya hidup di dalam namanya atau you have life through his name. That's it. Ini yang kita gak boleh lupain ya. Oke. Nah nanti dari sini nanti kita akan melihat waktu kita menggali menaksikan Alkitab itu nanti berbeda dengan kalau kita memahami Alkitab itu hanya sepeda satatan sejarah atau Alkitab itu bukan firman Allah atau Alkitab itu hanya sepeda berisi firman Allah ya. Tetapi the Bible is the word of God. Alkitab adalah firman Allah. Ya. Bukan hanya sekedar sekedar oh ini ada isi firman Allah-nya. Enggak. Oke. Karena apa yang ditulis itu menjadi inspirasi dari Alkitab. Nah kita sekarang lihat Floresky mengatakan message-nya itu tentu ilahi. Nah itu tadi saya katakan firman Allah tadi. Berasal dari Allah itu adalah firman Allah the word of God. Tetapi Alkitab itu apa namanya dibicarakan dipelajari dilakoni oleh siapa? gereja. Terus yang menyaksikan kebenaran ini Alkitab ini Surat Paulus ini benar-benar firman Allah. Yang mengatakan Alkitab itu benar-benar firman Allah siapa? Ya gereja. Ya orang-orang percaya komunitas pada saat itu. Ngerti gak? Ya kan? Gitu. Nah ini kita harus ingat. Siapa yang menyaksikan atau yang menyatakan bahwa Alkitab ini adalah kebenaran atau firman Allah. Ya gereja itu sendiri. Ya kan? Bukan orang dunia atau kekaisaran waktu itu atau kekaisaran romawi misalnya. Ya. Oke. Nah. So. Maka disini dikatakan coba perhatikan ini. Nah. The sacred character of the Bible itu di apa namanya diyakinkan ya. Diyakinkan oleh iman. The Bible is a book itu kitab tapi dikarang di dalam komunitas. Ya. Misalnya surat Roma tadi dalam komunitas gereja di Roma. Oke. Kitab kejadian itu dikarang dalam komunitas untuk bangsa Israel. Nah. Tujuannya itu adalah edification. Nah ini edification ini apa? Teosis tadi. Ya. sehingga disini dikatakan kitab dan gereja gak bisa dipisahkan. Kitab dan perjanjian itu milik bersama. Bisa paham ya? Ada kitab. Oke. Ada gereja. Bisa dipisahkan? Gak bisa. Ada kitab tersendiri memang tapi kitab itu sendiri dibaca oleh siapa? Gereja. Diyakini kebenarannya oleh siapa? Gereja. Diberitakan oleh siapa? Gereja. Yang mengatakan alkitab ini adalah kebenaran siapa? Gereja. Bukan orang luar. Ya. Oke. The book and the covenant belong together and the covenant implies people. Jadi gereja sorry kitab dan umat perjanjian yaitu orang ini adalah seperti dua mata koin itu. Mata koin yang tidak bisa dipisahkan. It was the people of the covenant. Ini orang-orang perjanjian atau gereja yang menyatakan firman ala. Coba kita baca Roma 3. Roma 3. perjanjian ya inilah orang-orang yang memang punya iman kepada kitab tersebut. Artinya kalau dia beriman kepada kitab tersebut ya dia beriman kepada apa yang ditulis dalam kitab itu. Misalnya menyaksikan bahwa tadi Yohanes mengatakan bahwa Kristus lah bahwa tadi dalam Yohanes 3.20 bahwa dia Yesus adalah Kristus anak Allah yang kalau kita percaya kita akan hidup. Gitu. Nah itulah yang diakini atau apa namanya yang dipercaya apa namanya itulah yang dibaca lalu diakini diimani sehingga people of covenant ini adalah orang-orang yang dipercayakan kitab. Artinya mereka percaya kepada apa yang terpulsi dalamnya yaitu tentang Kristus. Mereka beriman kepada Kristus. Nah banyak orang-orang pada saat itu enggak percaya kepada surat omah surat korintus kitab wahyu atau Yohanes banyak. Kenapa? Karena mereka bukan the people of covenant. Mereka bukan orang-orang yang punya iman kepada apa yang tertulis di dalam kitab suci. Gitu. Sama seperti sekarang. Banyak orang yang punya alkitab tetapi belum tentu dia punya iman kepada apa yang tertulis di dalamnya. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang dipercaya. Gereja itulah gereja dari firman inkarnasi tadi yang memelihara pesan dari kerajaan surga. Coba ini baca. The Bible is the word of God indeed. Apa ini? Alkitab adalah firman Allah. Atau alkitab adalah memang firman Allah. Bukan alkitab itu berisi firman Allah. Tapi is the word of God indeed. Tetapi the book stands by the testimony of the church. Tapi kitab yang disaksikan atau yang dibenarkan oleh gereja. Berarti kitab dengan gereja tidak bisa dipisahkan. The canon of the Bible is established and authorized by the church. Jadi siapa yang mengkanonkan kitab kejadian sampai wahir? Bukan turun dari surga, tapi orang-orang bersayang pada saat itu. Misalnya ada konsili pada tahun 395 yang menetapkan ini kitab-kitab yang boleh dibaca ini lain dikanonkan. Kitab-kitab lain pada waktu itu banyak bermunculan. Tapi isinya bukan tentang Yesus adalah Allah, Yesus adalah Kristus anak Allah. Banyak pada saat itu kitab-kitab yang mengatakan Yesus itu cuma manusia biasa, atau Yesus itu hanya Allah bukan manusia, atau Yesus itu manusia bukan Allah. Kitab-kitab itu yang enggak dikanonkan. gitu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini di halaman berapa ini? Ini bisa buka sendiri, halaman 18 ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak ada, kita lihat. semester ini saya ingin kalian apa namanya ya? Ini terakhir ya. Jadi, saya betul-betul ingin kalian tuh baca buku langsung the first source gitu loh. Saya enggak bikin apa namanya? WordPress di bahasa Indonesia kalian itu tinggal baca. Yang mau baca di WordPress ada tentang ini ya. Tapi saya ingin mengajak kalian itu apa? Belajar teks seperti ini. Gitu. Supaya nanti ketika kalian sudah lulus, nah, baca buku-buku ini seperti itu udah enggak sulit. Oke? Gitu. Karena kalian enggak akan belajar lagi sama saya, saya yakin. saya ajarin seperti ini. satu contoh buku-buku teologi yang bagus-bagus banyak dalam bahasa Inggris. Jadi, kalian harus apa namanya? Iya. Mau enggak mau. Gitu. Oke. Coba ini sekarang. Nah. ini artinya apa ini? Kitab itu dicatat. Punya double purpose. Tujuan ganda. Apa itu? Right. Jadi, menyempurnakan dirimu, edification of the faithful, ya. Apa edification kita? Teosis tadi. Menjadi serupa dengan Kristus tadi. Tapi juga untuk apa? Kesaksian bagi dunia. Supaya orang-orang yang enggak percaya itu bisa percaya. Nah, itulah sebabnya kalian di sini belajar. Belajar kitab suci sama saya. Supaya kamu mengalami edification dan kamu bisa memberi kesaksian bagi dunia. That's it. So, the edification and the conversion. Nah, itu ya. The edification and the conversion. Ya. sehingga di sini perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah kitab komunitas, bukan hanya kitab komunitas yang hanya milik umat tertentu. Seperti perjanjian lama kan bangsa Israel, Ya kan? nabi-nabinya semua dari Israel. Musa lah, Yesaya lah, Yeskil lah, semua dari bangsa Israel. Oke. Tapi perjanjian baru itu apa? Ini bukan lagi community book yang eksklusif. Tapi ini menjadi apa? Missionary book yang akhirnya diterjemahkan dalam banyak bahas bahasan. Orang Paulus itu apa? disebarkan sampai ke Roma. Roma pada zaman itu apa? Itu yang sebaik ujung dunia. Atau dari situlah kota dunia itu nanti akan menyebar kemana-mana. Ya. Oke. And then di sini kitab milik gereja. Ya. Sehingga di sini kalau itu adalah milik gereja maka orang-orang yang bukan atau yang tidak percaya tidak punya hak untuk menafsirkan kitab suci kita. Ya. That's it. Unbeliever itu tidak punya akses kepada message itu. Misalnya orang yang mempercaya ini. Misalnya tidak percaya Kristus. Mereka punya Alkitab? Punya. Mungkin punya. waktu mereka baca mereka bisa menafsirkan bisa. Baca bisa. Tapi get the message tidak punya akses ke situ. Karena memang pada rasanya tidak menerima itu. Kita jangan sampai membaca kitab suci itu jangan sampai kita tidak ada message. Harus dapat message. Ya. Oke. the scripture itu adalah indeed one holy scripture. One holy written. Walaupun kitabnya banyak tetapi itu sebetulnya satu kumpulan. Makanya disebut Alkitab. Ya. Alkitab. Kitab yang besar. Satu. Oke. Kenapa? Karena sebetulnya dari seluruh cerita dalam Alkitab itu apa? Itu sebenarnya story of God. Keselam apa? cerita tentang karya Allah. Cerita semua karya Allah. God's and mighty things. Atau Magnolia Day. Magnolia Day itu artinya apa? Karya Allah yang besar bagi manusia. Oke. Nah tentu di sini semua proses itu dimulai dari Allah. Ada permulaan dan ada akhirnya atau tujuannya. ada starting point-nya. Makanya kejadian satu in the beginning. Pada mulanya. Oke. Coba baca Wahyu 22-20. Wahyu 22-20. akhirnya. Nah itu akhirnya. Akhirnya nanti ketika Tuhan itu dah datang. Jadi ada pada mulanya dan pada akhirnya. Ya. nah itu semua satu cerita one composite. Oke. Satu kesatuan dari Wahyu sorry dari kejadian sampai Wahyu. Dan cerita ini adalah sejarah karena memang terjadi dalam dunia ini dalam sejarah waktu ini. Sehingga ada proses ya dari awal sampai akhir. gitu. Kayak pertemuan kita hari ini. Ada awal kemudian ada endingnya. Nah itulah sejarah. Begitu juga dengan cerita di dalam Alkitab ini. Tapi sejarah ini atau cerita ini punya tadi message. Iya kan? Punya message. Punya goal. Punya tujuan. Oke. Apa tujuannya? Pada akhirnya itu tadi nanti apa ini? Consumation. Consumation itu artinya apa? Nanti kita semua itu menalami Tio. Dosis. Gitu. Oke. This is the our Bible. Nah ini kita harus pahami. Ini saya ingatkan. Mungkin dulu udah pernah belajar kan? Nah tapi nanti kalau kalian lulus jangan lupa itu. Ditanya orang Alkitab itu apa? Kalian jawabnya bingung. Ya Alkitab itu terserah kamu lah. Gitu. Ya. Mau kan. oke. Oke. Nah. Ultimate goal. Ada ultimate consummation-nya. Nah oleh karena itu waktu kita nanti belajar misalnya dalam PL pun itu bagian dari ultimate goal ya kan, gak terpisah kitab apapun sepanjang dari kitab kejadian sampai wah nah itu ada ultimate goalnya oke kita baca Ibrani 1 ayat 1 nah itu itu dimana itu jadi Allah itu Allah yang di dalam alkitab itu adalah Allah yang menyatakan dirinya melalui berbagai jaman yang kita sebut perjanjian lama itu oke he was revealing himself through ages gak sekali ya tapi konstan terus lagi dan lagi ya dia memimpin nah bangsa atau umatnya dari satu kebenaran kepada kebenaran maka disitu ada nenek moyang ya kan nenek moyang siapa yang dimaksud itu ya yang itu yang umatnya ala pilih itu bangsa israt oke nah dari sini dari Ibrani 1 ayat 1 itu Florusky mengatakan ada stages in revelation jadi waktu ala menyatakan diri atau kewahyuan ala itu istilahnya revelation itu tak ada tahapnya nah coba baca ayat yang kedua nah itu dia kalau di PL melalui perantara nenek moyang dari nabi-nabi ya kan sekarang lewat siapa anaknya anaknya itu siapa itu oke itulah inkarnasi firman atau firman ala menjadi daging nah jadi puncaknya itu disitu jadi makanya ada tahapnya gitu ya sama kalau kayak kamu tuh nonton film itu ada prolognya ya ada pendahuluan dulu sampai nanti puncaknya itu konfliknya nah nanti ada endingnya Alkitab itu seperti itu ada pendahuluannya nanti ada puncaknya itu lah Yesus Kristus nanti endingnya itu lah kedatangan dia ya seperti yang dibunuh buatkan dalam ketak wahir nah sekarang Alkitab itu sudah berjalan di mana konfliknya udah lewat udah lewat sekarang menuju mana menuju endingnya kita sekarang ada di jaman akhir kenapa disebut jaman akhir karena sedang menuju kedatangannya jadi kedatangan Yesus yang pertama itu udah langsung start jaman akhir itu udah berjalan begitu dia pertama datang nanti yang kedua akan datang oke jadi yang disebut jaman akhir itu bukan kiamat maksudnya itu jaman menuju kedatangan Kristus that's the ending ya nah ini ini ultimate message ini yang yang kita mesti dapatkan ya bahwa ada berbagai macam tahapan revelation sehingga ada berbagai macam variasi ya gak bisa dihindari gitu tapi itu ala yang sama misalnya ala menyatakan diri dalam semak berbukar nanti ala menyatakan diri nanti lewat siapa itu pesannya lewat nabi Yesaya ala menyatakan diri nanti dalam tabernakel nah jadi ada macam-macam tuh variasinya ya tapi itu adalah ala yang sama bukan ala yang berbeda dan message-nya sama ini dia oke it is the same God and ultimate message ever the same was the same ya sama cuma message-nya itu diberikan kepada berbagai macam penulis alki kitab dan berbagai macam kitab jadi ya nah ada kitab nanti ada kitab hukum Taurat ya kan nanti ada kitab bagian sejarah lalu masuk puisi lalu masuk nabi-nabi kan gitu nah jadi berbagai apa namanya berbagai genre atau versi dari kitab itu nah tapi bagi gereja yang melihat perjanjian lama itu ini adalah kitab yang sebetulnya punya tujuan yang sama dengan perjanjian baru baru jadi gereja itu apa ya membuat menjadi satu single synthetic gospel ya untuk empat kitab injil yang berbeda itu pun sebetulnya itu satu synthetic gospel ya oke ada empat kitab injil beda-beda memang versinya tapi message-nya sama the bible is the book about god but the god of the bible is not theus absconditus but theus revelatus jadi alkitab itu buku tentang ala nah ala di dalam alkitab itu adalah ala yang mewahyukan diri bukan ala yang absolut tapi ala yang terus menyatakan bukan ala yang abstrak gitu ya gak bisa kita kenal atau ala yang gak hadir tapi ala yang hadir yang menyatakan diri dirinya nah puncaknya itulah yesus kristus itu oke oke nah kita lanjut walaupun the bible bukan hanya human record ya catatan dari penulisan alkitab aja manusia tapi ini juga adalah a kind of divine intervention in self jadi karena ini ala yang mewahyukan diri ya jadi catatan tentang kewahyuan-kewahyuan ala makanya di dalamnya ada divine message gitu jadi misalnya Paulus nulis dia bukan sekedar nulis kemauan dia gitu kehendak dia beda kalau kita nulis surat sama orang lain ya ya toh itu bisa saja itu kehendak kita aja semua atau kemauan kita gitu ya kan atau curhat mula misalnya jadi langsung Paulus dan lain-lain itu bukan nulis tentang kemauan mereka tapi itu benar-benar adalah divine message ya oke ada pertanyaan disini yang dari online oke kalau gak ada kita lanjut ya history belongs to God and God enters human histories nah kita gak bisa lepas dari namanya human element yaitu sejarah kitab yang namanya Allah mewahyukan diri Allah mewahyukan diri dimana dalam sejarah manusia sejarah dunia ini sehingga Al-Bita itu hadir dalam sejarah dan sejarah itu miliknya Allah karena Allah enters human history karena Allah itu masuk ke dalam sejarah manusia ya maka disana dikatakan Deus Fevoletus Allah yang mewahyukan dirinya dalam sejarah it is a record of divine act jadi catatan dari karya ilahi kabelnya gak boyang-boyang pengaruh kabelnya oke halaman berapa ini coba kalian lihat aja disini halaman 20 ya nah coba baca Yohanes 18 nah apa yang kalian pahami disini dalam kaitan tadi dengan kita oke pada akhirnya Allah itu menyatakan dunia lewat Kristus yang hadir di dalam sejarah manusia inkarnasi itu sifatnya sejarah atau mitos sejarah makanya itulah sebabnya Allah masuk ke dalam sejarah inkarnasi itu artinya apa Allah enters the human history jadi Allah itu gak jadi surga tapi dia masuk ke dalam sejarah manusia dan itulah wujud inkarnasi nah apa yang lama itu masih hanya sepeda tadi dalam Ibrani satu satu itu Allah itu menyatakan dirinya lewat nabi-nabi ya kan gitu sekarang dia benar-benar enters the human history dalam perjalanan lama itu hanya mesejnya perkataan-perkataan dia kepada Musa dan sebagainya itu udah enters the human history tapi sekarang betul-betul jadi manusia entering history oke nah ini yang jadi menarik kenapa dalam Yuhan 1-18 itu ada namanya inkarnasi nah ini berarti apa Allah yang menjadi menyesejarah apa namanya bahasa Indonesia Allah menjadi sejarah artinya dia masuk ke dalam yang namanya apa namanya pingkai sejarah manusia dan disitulah dia berkarya menyelamatkan kita nanti kalau kita baca misalnya Bapak gereja itu serial apakah begitu dia entering the human story jadi inkarnasi kealahannya hilang nah banyak bidat yang mengajakannya begitu kealahannya ada hilang yang ada jadi manusia kita tidak percaya itu ini sama Allah yang sama tadi tujuannya lagi Alkitab itu mencatat apa ini Allah yang mewahilkan diri nanti pada akhirnya ada consummation ada edification ada teosis jadi bukan berarti Allahnya jadi manusia lalu Allahnya hilang untuk apa manusia nanti jadi tidak ada purpose nah ini yang bukan kita percaya oke in the bible we are struck by the intimate relations of God to man and of man to God it is an intimation of the covenant an intimation of election and adoption oke nah sekarang kalian ini di dalam Alkitab itu kita menemukan apa kita menemukan apa intimate relations of God to man ya kan nah Allah yang masuk dalam sejarah itu bukan dia sekedar dari manusia tetapi antinya dia punya hubungan yang intim dengan manusia dan manusia dengan Allah nah itulah akhirnya kita diangkat dipilih diadopsi menjadi anak-anak Allah that's it ya gitu nah dalam kegiatan 4 ayat 4 coba buka nah itu dia jadi benar-benar dia menjadi sejarah born born of a woman berarti inkarnasi ya kan born under the law benar-benar jadi manusia yang ada di bawah hukum sama seperti semua manusia ada di bawah hukum hukumnya Allah oke nah God Allah menyatakan dirinya kepada manusia ya appears disini sekarang before him speaks and converses with him so as to reveal a man the hidden meaning of his own existence and the ultimate purpose of his life nah di dalam Alkitab kita bisa melihat Allah itu datang menyatakan dirinya kepada manusia dan kita bisa melihat atau kita menjumpai Allah mendengar suaranya menjawab dia yang menentu dia misalnya dalam satulan satu ayat satu ayat sampai empat itu oke nah itu artinya Allah yang benar-benar masuk ke dalam sejarah manusia nah disini dikatakan ada two partners in the covenant God and man ya in the mystery of the true divine human encounter ya ada misteri pertemuan antara ilahi dan manusia ya yang dicatat di dalam Alkitab nah Alkitab kita itu pada puncaknya itu memang lalu anaknya yaitu Yesus Kristus sekarang siapa dia Allah yang jadi manusia Allah yang di luar sejarah masuk ke dalam sejarah untuk apa supaya manusia itu bisa punya intimate relation kalau kita yang mau ke sana gak bisa Allah yang datang akhirnya ya nah tetapi disini dikatakan human response is integrated in the mystery of the word of God apa artinya respons manusia akhirnya apa menjadi satu dengan misteri firman atau anak Allah itu ya kan Allah mau datang berrelasi dengan kita berarti kita juga harus membuka diri kayak kamu lah mau berteman sama si A tapi si A nya gak mau bisa gak gak bisa ya kan gak bisa cinta bertepuk sebelah tangan oke kalau baca ini belum tentu nah itu itu berarti apa alat data itu satu sisi di sisi kita meres respon nah respon itulah itulah yang disebut sebagai iman faith nah faith itulah yang mendatangkan kehidupan atau hidup maka dikatakan it is not divine monologue bukan ini bukan Alkitab itu bukan cerita kita nonton drama monologue pernah nonton drama monologue ya bicara sendiri doang dari awal sampai akhir gitu lalu penontonnya nah ini tepuk tangan gak ada dialognya oke tapi ini adalah dialog dialog antara siapa Allah dan manusia that's why Alkitab itu mengajarkan kita ada doa dalam Alkitab ada doa ada menyembah apalagi kita disuruh worship kita disuruh bunyani kita disuruh doa kita disuruh apalagi iya kita disuruh mengasihi ya kan itu untuk apa itu semacam apa itu apa itu kenapa kalau kita disuruh doa kita disuruh worship ibadah misalnya gitu itu itu wujud apa hubungan 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 berarti semacam dua arah dialog it's not monologue ya nah ini dia makanya ada prayers ada invocation ada worshiping samis makanya di dalam Alkitab itu ada masmur apalagi Allah kasih hukumnya hukum Taurat supaya manusia taat ya kan lalu ada masmur itu orang-orang itu bisa curhat kepada Allah ya kan nah ada doa gitu itu semua ada di dalam Alkitab tetapi ketika Allah meminta kita untuk punya apa namanya relasi dengan dia siapa yang duluan membuka diri yang memberikan contoh ya Allah sendiri dalam nanti yang kelihatan itu Yesus Kristus makanya Yesus Kristus yang duluan mulai pelayanannya pada umur 30 dia panggil murid-muridnya dia buka diri dulu gitu ya kan dia membuka diri kepada siapa Petrus Jakobus Johannes ya kan Andreas satu lagi Filipus gitu mereka merespon gitu ya kan lalu dia setelah ikut lalu dia kasih contoh dia buka diri lagi dia menyembuhkan dia mendoakan dia memberitakan Injil semuanya dari siapa dulu Chris Kristus nah itu kemudian para muridnya tiru oh Tuhan berdoa ya dia ikut Tuhan memberitakan Injil dia ikut Tuhan melakukan mujizat dia ikut ya kan pada akhirnya puncaknya Tuhan itu disalipkan dan dia bangkit kita juga seperti itu ya that's it nah you see that the response itu untuk menghasilkan the relation response perlukan supaya ada relasi dengan Allah dan Allah dengan manusia manusia dengan Allah that's the our bible ya and then kita lihat disini dia mewayukan dirinya dia berbicara kepada kita dia menunggu kita ya menunggu pertobatan kita nah inilah semua intimasi yang bukan hanya sekedar kedaulatan Allah tetapi menuntut kehendak bebas kita untuk meresponinya ya Allah itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri dalam 1 Timotius 6-16 nah terang inilah adalah terang yang telah datang ke dalam dunia Yohan 1-9 yaitu terang yang terpancar kalau kita lihat dalam peristiwa transfigurasi itulah terang tadi ya yang terang pada awalnya terang yang pada kita nggak bisa lihat sama sekali nah sekarang kita bisa melihatnya karena datang ke dalam dunia coba baca Yohan 1-9 datang ke dalam dunia masuk ke dalam sejarah jadi puahiwan adalah history of the covenant recorded revelation the holy scripture is the vote of all history jadi ada hukum Torah kitab para nabi masmur nubuat pembuatan itu semuanya adalah apa historical web living historical web seperti sejaring sejarah yang hidup revelation is not a system of divine oracle only jadi revelation itu bukan hanya sistem dari oracle atau apa namanya orasi atau firman ilahi saja tetapi ini adalah ada actionnya ada didnya ada perbuatannya nah yang kelimanya kita tahu firman Allah itu berinkarnasi dan menjadi manusia oke nah ini mau menjelaskan bahwa alkitab itu mencatat tentang kewahiyuan yang meminta atau Allah yang membuka diri dan kita yang merekspon ada pertanyaan sampai di sini oke kalau tidak kita break dulu ya 10 menit nanti kita masuk lagi ini adalah pertanyaan dari Marni Nixon merci terima kasih Terima kasih.